Halo Sobat Kreatif, Sobat Kreatif Kembali lagi dengan saya Umur Resline, KTND di channel Youtube Campur Adu TV Sobat Nah, ini untuk teman-teman Yang ngalami kendala seperti ini ya Motor sudah masuk garasi Sudah diparkirin di dalam rumah Atau di parkiran Atau di garasi Pokoknya sudah diparkirin lah Kok ada bau bensin menyengat Nah, itu kendalanya ada di Karburatornya rembes ya ini Karburatornya rembes Netes dari lubang pembuangan Karburatornya Sobat Seperti ini contohnya Nah, ini berminyak dari Bawah dari pembuangan Dan ini banyak sekali yang netes ya Sobat Nah, ini akan merasa kita itu gak nyaman Kalau misalkan motornya sudah diparkir di dalam rumah Atau di garasi Atau di parkiran itu kok Baunya bensin menyengat Nah, ini bensinnya itu keluar dari Karburator dari mangkok ini ya Dari pembuangan Itu netes seperti ini Nah, itu kendalanya atau kerusakannya Itu kerusakan ringan ya Ini membutuhkan servis ringan Karena di bagian lubang pembuangan Karburator mangkoknya ini Ini ada kotoran yang menumpuk Jadi ini perlu di servis Servis ringan Kita bongkar Terus kita bersihkan di bawah Di bagian bawah mangkok karburatornya ini ya Ini nanti akan sembuh kembali Terkecuali kalau kerusakannya itu Ini netesnya terlalu cepat Atau netes cepat banget Itu berarti Settingan apung-apung Atau pelampungnya ini Kurang naik ke atas Agar bisa menutup Di jet clap itu Agar bisa menutup Jadi gak banjir lagi Gak netes lagi Nah ini berhubung Kendalanya cuma ringan Jadi netesnya Gak terlalu parah Jadi ini cuma Kita servis ringan Untuk membersihkan Mangkok karburatornya ya sobat Nah teman-teman yang mempunyai Kendala kerusakan seperti ini Simak video saya sampai akhir ya Ini nanti saya bongkar Saya bersihkan dulu Insya Allah sembuh Karena kerusakannya cuma di Bagian Mangkok karburatornya yang kotor Tapi ini membuat kita Gak nyaman ya Motor udah diparkirin kok Bensinya rembes Nah oke sobat Ini motor masih digarasi Di parkiran Kita keluarkan dulu Terus kita bongkar Ini kembali ya Ini kembali netes lagi ya ini Nah ini Netes lagi Bawah ini basah sekali ya pak Kalau memang ini Netesnya itu cuma buat Kayak apa ya Motornya Motornya dibuat gerak itu Kadang netes Kadang enggak seperti itu Nah ini Nah ini Nah ini nih sobat Nah Seperti ini nih Ini karburatornya baru saya lepas Terus saya Miringkan ya ini udah keluar nih Nah ini udah netes keluar Dari pembuangan bawahnya ya Penjelasannya kurang lebih seperti ini ya Nah ini Netes Di bagian bawah Oke langsung kita sikat Kita bongkar dulu ya sobat Nah sobat Ini sudah saya lepas ya Kenapa ini karburatornya Enggak saya lepas semua Karena ini karburatornya normal Buat jalan harian itu udah enak Settingannya udah normal Kendalanya cuma di Netes di bagian Mangkok karburatornya Saat motor terparkir ya Atau berhenti Jadi ini cukup kita service ringan Cukup kita bersihkan kotoran Yang ada di mangkok karburatornya saja Tapi alangkah baiknya Kalau misalkan ini Terlanjur Udah dibongkar seperti ini Alangkah baiknya itu Diservice semua ya Di bagian sini itu Diservice semua Nah ini pelampungnya Nah bisa kita lihat sobat Nah itu di bagian dasar Di bawah Mangkok karburator itu Ada gram gram kotoran Seperti pasir itu ya Oke langsung kita buktikan sobat Kita buang dulu bensinnya Udah gak apa-apa Tumpah tumpah Tidak apa-apa Nah bisa kalian lihat sobat Itu ada kotoran yang menumpuk Nah apa ini ya Jadi netes itu karena Lubang pembuangannya Tersumbat oleh kotoran sobat Oke bentar ya Tak coleknya dulu pakai Apa ini Nah ini Wow banyak sekali sobat kotorannya Parah ini Wow Nah ini Wah ini kotorannya sobat Jadi ini lembut sekali ya Ini pasir tapi lo lembut sekali Nah itu di bagian bawah Jadi numpuk di bagian pembuangan Gak bisa Kebuang semua ini Jadi numpuk disitu Nah ini Oke sudah Sudah ketemu penyakitnya ya ini Jadi teman-teman yang mempunyai kendala seperti ini Bisa kalian praktekkan di rumah Pasti kalian gak nyaman Kalau motor rembes Sudah waktu di parkiran Motor berhenti masuk garansi Itu karburatornya rembes Jadi bau bensinnya nyengat sekali Nah itu kerusakannya Seperti ini sobat Perlu servis ringan Di bagian mangkok karburator ini kotor Oke sobat Kita bersihkan dulu ya Nanti langsung kita pasang lagi Sudah normal kembali Oke sobat Sudah terpasang semua sobat Nah Alhamdulillah berhasil Selang bensin Sudah saya pasang kembali Ini sudah Ada bensinnya ya ini Alhamdulillah sembuh sobat Nah jadi kerusakannya Ada di mangkok karburatornya yang Numpuk kotoran Jadi Kita servis ringan Cukup bongkar Kita bersihkan di bagian mangkok karburatornya Sudah sembuh sobat Sudah sembuh Enggak netes Kembali sobat Nah Oke langsung kita tes dulu Kita nyalakan sepeda motor ya sobat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada jin Jinnya keluar dari karbu Biasa sobat Motor tiger ini Jadi biasa Kalau misalkan Ceplas kayak itu Keluar asap di bagian karburator Ini karbu tiger sobat Oke Bensin belum turun semuanya ya Kita cuk kembali Kita buka cuknya Mantap sobat Sudah berhasil kembali Sehat kembali Ini karena Masih setandaran Settingannya Jadi bukan open ya ini Jadi filternya Harus kita pasang kembali Dan untuk sobat Ini yang Mau open karbu Open filter Jadi itu settingannya Masing-masing sobat Misalkan filter kepasang Sama filter terbuka itu Settingannya sendiri-sendiri Lalu settingannya untuk open itu Dipasang filter nanti Warna businya berubah Jadi settingannya berubah Kalau misalkan Ini dipasang filternya Nanti settingannya Pakai settingan open Itu juga Settingannya pasti berubah sobat Warna businya juga berubah Jadi kalau Buka tutup filter itu Arburatornya harus disetel ulang Biar bisa langsam enak Nah seperti ini sobat Oke sobat terima kasih Yang mau Komentar Tanya Masukkan Silahkan Tulis Komentar kalian Di Bawah ya sobat Atau Minta request Dibuatkan di video apa Bisa juga Silahkan komentar Di bawah Nanti saya respon Dengan Baik sobat Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi